Ketika kita berbicara tentang materi KTKC Bersama saya, Rosi, hari ini kita akan berbicara tentang materi KTKC Pada pertemuan ketiga dalam masa prapasca tahun 2020 ini Kali ini hajar bersama saya, Bapak Dominicus Huasso Tim Kerja Komisi KTKC Kuskupan Ruteng Selamat pagi Pak Domi Selamat pagi Apa kabarnya Pak Domi? Baik dan sehat Hai padami kami ingin di awal ini Bapak memberikan kami informasi awal tentang tema pada materi KTKC pertemuan ketiga Hai tema yang dibahas dalam pertemuan ketiga yaitu pastor paroki sebagai gembala di tengah kawanan domba itu temanya dan dari tema ini diharapkan bersama umat itu umat dapat memahami tentang tugas dan fungsi kegembalaan pastor paroki dan kemudian dapat tergerak umat untuk bisa membantu pastor paroki dalam mewujudkan tugas pengembalaannya dalam karya pastoralnya di paroki Oke Bapak Domi biasanya dalam KTKC itu ada ilustrasi teksnya kira-kira ilustrasi tema kali ini itu seperti apa ya lebih pas disebut sebagai jembatan untuk membantu umat memahami tugas dan peran pastor paroki tema dalam tema ketiga ini tokoh yang menjadi jembatan untuk bahan refleksi yaitu tentang Santo Yohanes Maria Fiani dari Ars tokoh ini dipilih lebih kepada dia sebagai seorang pastor paroki yang karena kecintaannya kepada umat ketekunannya dalam melayani umat yang kemudian berhasil mengubah situasi paroki yang tadinya agak berantakan karena selama bertahun-tahun tidak mendapat perhatian dan tidak mendapat pastor paroki Jadi ketika dalam ketekunan pelayanan dari pastor paroki Yohanes Maria Fiani itu paroki itu kemudian pelan-pelan berubah menjadi lebih baik dan Santo Yohanes Maria Fiani kemudian diangkat sebagai pelindung para pastor paroki seluruh gereja Oke Pak Domi dalam materi KTKC pertemuan ketiga ini pesan sabda Allah yang disampaikan diambil dari Injil apa dan kemudian menceritakan tentang apa ya baik sabda Allah yang digunakan disini dari eh surat pertama Rasul Petrus ke bab lima ayat 1 sampai 4 dalam teks ini kepada umat diajak untuk melihat bagaimana peran seorang gembala Rasul Petrus sebagai Rasul generasi pertama yang mengenal Yesus dan dia belajar dari pengalamannya sebagai Rasul sebagai gembala dia mengajak kepada para penatua yaitu orang-orang yang diangkat dan dipilih menjadi pemimpin jemaat waktu itu pertama-tama berusaha untuk bisa mengembalakan umat mengembalakan kawanan domba itu bukan karena terpaksa tetapi lahir dari rasa cinta untuk melayani dan yang kedua dari semangat ini Rasul Petrus juga mengingatkan para gembala yaitu bahwa dalam melayani mereka tentu juga akan mengalami penderitaan kesulitan sebagai persembahan diri pengorbanan diri demi pelayanan kepada umat Allah itu pesan teks yang diambil dari surat pertama Rasul Petrus ini Yang terakhir nih Pak Domi, kira-kira apa pesan pastoral atau apa yang diharapkan setelah umat mengikuti KTKC ini? Ya setelah bersama umat mengikuti tema ini tentang pastor paroki sebagai gembala umat pertama umat diajak untuk memahami peran dan tugas penggembalaan umat dalam paroki yang tidak hanya mengurus urusan rohani, urusan liturgi tetapi karena perannya sebagai gembala, dia tuh mengembalakan umat itu secara holistik secara menyeluruh jadi dia juga mengurus, jadi dia tidak hanya sekedar kalau meminjam istilah dalam gereja dia tidak hanya sekedar kura animarum, menyelamatkan jiwa-jiwa tetapi kura hominum jadi kura hominum itu peran pastor paroki memperhatikan keselamatan umat itu secara utuh sebagai manusia kalau umat sudah punya pemahaman seperti ini, maka umat diajak untuk coba mendukung karya pastoral paroki dan karya pastoral paroki disini tentu pertama ambil bagian dalam aneka tugas dan peran sebagai umat dia bisa ambil bagian dalam tugas-tugasnya sebagai katakanlah kerasulan ke dalam gereja sendiri terlibat dalam aktif hidup berparoki, dalam liturgi segala macam, tapi juga ada kaitannya juga dia juga umat sebagai katakanlah pemimpin gereja juga, ketika dia mewujudkan hidup berkeluarga dalam paroki itu secara bertanggung jawab ini tentu juga akan menumbuhkan paroki menjadi lebih baik dan juga lebih hidup terima kasih Pak Domi, demikianlah bincang-bincang pastoral edisi kali ini kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Domi Waso yang telah membagikan informasi tentang materi KTKC pada pertemuan ketiga kali ini kami mengajak seluruh umat di Keuskupan Ruteng untuk lebih memperdalam tema ini dengan mengikuti KTKC di KBG Anda sampai jumpa di bincang-bincang pastoral edisi selanjutnya selamat menikmati